Intro Nama Nisa Sabian dan Ayus masih menjadi sorotan publik Pasca keduanya Santer disebut meraju cinta terlarang Kabar terkait Nisa Sabian yang disebut-sebut sebagai duri dalam rumah tangga Ayus dan Riri Semakin bergulir panas Sementara itu Ayus beberapa waktu lalu sempat membuat video klarifikasi Serta permintaan maaf kepada istri dan keluarganya dan mengakui kehilafannya Tak sanggup meredam kehebohan yang terjadi Namun di sisi lain Nisa Sabian sendiri sampai saat ini tak kunjung muncul ke hadapan publik Untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut Lantas kemanakah Nisa Sabian? Sementara itu Ustadz Zaki Mirza sebagai sosok yang dekat dengan Nisa Sabian dan Ayus itu pun tak tahu menau Perihal tak jelasnya keberadaan Nisa Sabian Di sisi lain Ustadz Zaki Mirza mengaku sempat berkomunikasi dengan pihak manajemen grup musik Sabian Gambus Perihal persoalan yang menerpa dua sosok penting dalam grup musik religi itu Lantas seperti apa arahan atau saran sang Ustadz kepada Ayus dan Nisa Sabian? Saya enggak tahu kalau masalah keberadaan jangankan Bang Ayus Atau ini saya teman-teman manajemen aja saya juga enggak tahu ada di mana Kemarin memang saya sempat ngarahin by voicemail sebelum ada tabayun dari Bang Ayus Terus arahan saya Porsi saya disini bagaimana hal yang lebih rame ini tetap ada muatan agama yang masuk gitu loh Supaya minimal netizen bisa ngerang dan bisa memperbaiki komen-komennya lebih beretika Di Faistat itu saya bilang jauh lebih baik kalau seandainya tabayun itu betul-betul apa adanya Apapun kenyataannya sepertinya jauh lebih baik kalau masyarakat tahu apa adanya Justru itu lebih mulia Enggak akan pernah menjadi hina ketika orang meminta maaf Saat itu saya cuma memberikan pilihan tadi termasuk ke tim manajemennya Ada nih menurut saya pilihan yang bagus Atau juga beberapa kali saya punya pengalaman berhadapan dengan netizen gitu kan Kalau menurut saya sampaikan apa adanya dengan jujur luruskan niat Setelah itu perkara netizen mau komen apa ya bodo sama Itu kan cuma pilihan Tapi ternyata tabayun dalam durasi 30 detik itu yang dipilih oleh Bang Ayus Ya silahkan aja tinggal bagaimana kita semua menilai dan mengambil kesimpulan Saya sih pernah lihat pada hari Sabtu yang hari Sabtu itu Ini tanggal berapa sih hari Sabtu 23 apa tanggal berapa itu Saya tahunya cuma itu ada pembak Ada ada Bapak disitu ya diwawancara ini Enggak tahu Saya enggak tahu Ini saya enggak tahu beneran Saya pendatang disini baru Kosong katanya Kata pembantunya kosong Mulai pada pulang katanya Kalau kemana kau berapa? Enggak tahu Katanya kepluh itu apa kemana Katanya sih Katanya kadang pulang kata pembantunya itu Banyak Saya enggak tahu Ini enggak ada penegiatan aja orangnya Kabur ya Pak? Yang dikata kabur juga sih enggak Enggak tahu ya Enggak tahu Pokoknya semalaman saya takutannya semalaman Enggak ada yang pulang ya Biasanya anaknya itu yang laki dua biji Yang laki anaknya Pemotor ya Kalau saya sih Tetangga ya Kepengen nyamai Ya aman Ketip Iya Kalau kira-kira ada masalah begini Saya juga kan jadi Ada apa ini sih? Ada apa ini sih? Kan begitu Sampai sekarang belum pernah kelihatan? Belum Belum pernah kelihatan Malu Pak gimana? Mau tetangga? Enggak Enggak tahu Bapak tahu kalau Katanya dia Pancaran sama seluruh orang? Enggak enggak tahu saya Oh enggak ada yang tahu Enggak ada yang tahu Pas tahu berita itu Pas tahu berita itu Kaket enggak ternyata Oh ternyata dia pacaran Semua-semua orang ya gitu Kemungkinan 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 udah pada tahu Klarifikasi dan permintaan maaf Ayus Beberapa waktu lalu Diharapkan bisa meredam Kehebohan yang terjadi saat ini Tapi justru Tak berjalan mulus Pasalnya Selain klarifikasi yang dinilai Begitu singkat Ayus pun dianggap Tidak secara gamblang Mengutarakan kesalahannya Kibordis Sabian Gambus itu Hanya mengutarakan Permintaan maaf Kepada sang istri Dan keluarga besarnya Serta mengakui Hilaf Tanpa mengutarakan Kesalahan apa Yang telah ia perbuat Sontak saja Hal itu menuai Berbagai macam reaksi Tidak puas publik Lantas Benarkah Publik pun masih Menanti kemunculan Nisa Sabian Dan memberikan Klarifikasi Agar persoalan ini Secepatnya bisa selesai Di sisi lain Seperti apa juga Komentar Ustadz Zaki Mirza Mengenai permintaan Maaf Ayus itu sendiri Kalau saya tidak melihat Apa isi tabayunnya Saya hanya melihat Itu sebuah tabayun Masalah niat Yang paling tahu Bukan kita Tapi Bang Ayu sendiri Dalam hal ini Menurut saya Ya netizen itu Pasti banyak yang Merasa gak puas Udah pasti Tapi gimana pun Saya berpesan Buat semua teman-teman Netizen Buat pemirsa Ingat Bahwa Masih banyak Urusan kita pribadi Yang harus kita benahin Urusan keluarga Lagi covid Kayak gini Gimana kita Ngebangun ekonomi lagi Itu PR-PR Di urusan pribadi Daripada kita pusing Untuk Menentukan Urusan orang lain Sampai akhirnya kita Gibah dan fitnah Malah jadi dosa Mending Saya sudah menyampaikan Pilihan-pilihannya kan Bisa dengan musawarah Semua pihak Alhamdulillah Wah itu insya Allah Jadi masalahan Mau Misanya Yang kabayun langsung Ya silahkan Tapi kan itu lagi-lagi Pilihan Dipilih atau tidak Itu tergantung Kepada yang bersangkutan Cuman Menurut saya pribadi Jauh lebih baik Dan jauh lebih masalahat Kalau masalah ini Bisa diselesaikan Secara Baik-baik Saya berpikir gini Dalam agama Kita sebagai muslim itu kan Kalau ada selisih Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan Wasya wirhum fil amri Musawarahlah Dalam sebuah urusan Ketika ada selisih pendapat Ngumpul bareng semua pihak Supaya benar-benar clear Tidak ada lagi Fitnah Libah Suhuzon Dan lain sebagainya Ini kan pilihan-pilihan Dalam mencari solusi Dalam mencari mufakat Kita cuma bisa Memberikan pilihan nih Sebagai saudara Sebagai Teman Sebagai sahabat Ada beberapa pilihan Pertama pilihannya Bisa aja semua pihak Dengan sama-sama Mengikhlaskan niat Duduk bareng Musawarah Seperti apa Nanti ada perwakilan keluarga Yang menyampaikan Supaya clear gitu Apa adanya Atau Yang lagi Selain musawarah itu adalah Nisa secara pribadi Mungkin menyampaikan Tabayun Kan dari Bang Ayusnya Sudah nih Karena waktu di IG saya itu Saya berpesan Buat sahabat saya Bang Ayus Buat Nisa Yang udah kayak adik saya Coba Berikan Tabayun Secepatnya Supaya gak makin blunder Itu udah saya sampaikan Walaupun yang menyampaikan Hanya Bang Ayus Saya saat itu berpikir Sudah mewakili teman-teman Sabian Dugaan kabar Adanya jalinan hubungan gelap Antara Nisa Sabian dan Ayus Yang menyebabkan Retaknya rumah tangga Ayus Dan Riri Virus Memang menuai kehebohan publik Bahkan gara-gara persoalan itu Riri pun kabarnya Tak kuat lagi Menjalani rumah tangganya Dengan Ayus Yang pada akhirnya Membuatnya melayangkan Gugatan cerai Kepengadilan agama Jakarta Utara 27 Januari 2021 lalu Dan Di tengah perceraian Yang masih bergulir itu Publik pun kembali dihabohkan Dengan kabar Tentang Ayus dan Nisa Yang santer disebut Telah menikah siri Lantas seperti apa Tanggapan Ustadz Zaki Mirza Hingga orang tua Nisa Sabian Mengenai kabar itu Wah kalau itu saya lebih-lebih Lebih dalam lagi Itu lebih privacy lagi Saya kulitnya aja gak banyak tahu Apalagi isinya kan gitu Enggak, gak tahu sama sekali Kalau masalah itu Apa ya Karena gini Prinsipnya Saya juga gak mau Ketika wilayah privacy saya Di orang kepo gitu Begitupun sama Jadi kalau kita gak mau dikepoin Jangan kepoin urusan orang Saya jawab ya Tidak benar Tidak benar itu Saya kan tahu betul Umi itu anak saya Itu tidak benar Tidak benar Itu sebenarnya bohong Gak ada lah Saya gak tahu ya Sebab dia ceria-ceria biasa aja Jadi gak ada yang aneh lah Saya sudah anjurkan Dari sana dulu Klarifikasi Kita juga mau doanya Sesepatnya lah Supaya ini Orang tua siapa sih Yang gak mau Cepat-cepat ini selesai reda Kemudian berangsuhilah Kemudian kita kumpul kembali Dengan Bersuperhati-hati kan begitu Alhamdulillah sehat Jadi gak ada yang mencurigakan lah Dia enjoy-enjoy aja Dia disini Biasa kalau di rumah tuh Kayaknya gatel Pengennya ngelagu Yang apa namanya Banyak tek-tek vokal aja Dia suka banyak belajar Dari kurang-kurang lebihnya Seperti apa Kalau dia sih Senyum-senyum aja Jadi gak ada Sepertinya Biasalah kayak gitu Nah kan begitu aja Paling jawabannya Sebagai orang tua Kepada putrinya Umi Selalu itu Awas Jangan tinggalkan sholat Hindari hal-hal yang Kurang pantas Kalau masalah itu kan Sifatnya pribadi ya Jadi kalau buat saya Biasa-biasa aja Ya kalau misalnya Masalah itu Atau biasa Mungkin barangkali Allah mau ngangkat derajat Itu aja Ya sekarang jawabannya Siapa sih Ya janganpun kalangan Orang tua Anak-anak aja Kan begitu aja Orang tuh Ya cuman mintanya Durungan doa aja Buat anak Mudah-mudahan Ini anak sehat selamat Dimana aja Kalau masalah itu kan Udah Apa namanya Udah jalannya dari Allah Sebegitu kan Ya kalau saya Mengambil Metik hikmahnya aja Mudah-mudahan ini Allah akan lebih Mengangkat derajat mereka Anak saya Maksudnya ya Ya mungkin Makin Makin ke depan Makin gelombangnya Makin hebat kan Kalau dia bisa Melawan dengan Sabar Tawakal Insya Allah Kan begitu Tawakal Tawakal selamat menikmati